Pemilu yang Jujur dan Adil Secara Demokratis Tanggal 15 Agustus 2019 Merupakan salah satu tonggak penting Dalam sejarah perjalanan demokrasi Indonesia Pada momentum tersebut Bawaslu Kabupaten Kota Ditetapkan sebagai lembaga permanen Dikuatkannya Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kota Harus dilihat dalam dua sisi sekaligus Pertama Penguatan sebagai Dampak makin besarnya Kepercayaan publik kepada Bawaslu Pada sisi lainnya Adalah makin besarnya Harapan publik untuk terlaksananya Pemilu dan pemilihan Yang demokratis Tantangan menghadirkan pemilu demokratis Adalah hal yang tak mudah Terlebih saat ini Bangsa Indonesia juga Tengah menghadapi pandemi COVID-19 Oleh karena itu Tingginya harapan publik harus dijawab Dengan ikhtiar yang tak boleh Biasa-biasa saja Kerja keras Komitmen yang kuat Credible Imparsial Dan profesional saja Tidak cukup Tantangan perkembangan zaman Dan kepemiluan Membuat seluruh jajaran Bawaslu Juga harus inovatif Ini merupakan wujud ikhtiar kita Untuk memperkuat demokrasi Dan menegakkan keadilan pemilu Semoga Dengan bertambahnya usia Bawaslu Kabupaten Kota Terus menjadi lembaga Yang berintegritas Jujur Dan adil Dalam melakukan pengawasan Dan penindakan pelanggaran Pada setiap tahapan pemilu Sehingga Dapat mewujudkan Pemilu Pemilihan Yang demokratis Adil Serta menjunjung tinggi Semangat Penyelenggaraan pemilu Saya Abhan Ketua Bawaslu Rubik Indonesia Mengucapkan Selamat ulang tahun ketiga Untuk Bawaslu Kabupaten Kota Se-Indonesia Bersama rakyat Awasi pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan keadilan pemilu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.